Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Ketegangan pasca serangan Rusia ke Ukraina dalam beberapa waktu terakhir Telah membawa ketakutan baru mengenai munculnya perang nuklir Pasalnya hingga saat ini, negeri beruang putih itu menjadi negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia Secara statistik, Rusia merupakan negara dengan senjata nuklir terbanyak Ada 6.257, di mana 1.458 aktif, 3.039 tersedia, dan 1.760 tidak berfungsi Kemudian di susul Amerika Serikat, sebanyak 5.550 Lalu China sebanyak 350 Perancis 290 dan Inggris 255 Menurut Profesor Hubungan Internasional di Fakultas Hukum dan Politik di Universitas Cardiff, Campbell Craig Bila nuklir Moskow ini benar-benar diluncurkan, beberapa bagian bumi ini bisa hancur tanpa bekas Kehancuran ini semakin besar di wilayah barat bila perang nuklir yang terjadi melibatkan negara-negara NATO Jika perang nuklir pecah antara NATO dan Rusia dan meningkat menjadi perang dunia Sebagian besar kota di Rusia, Eropa, dan Amerika Serikat akan menjadi sasaran dan dihancurkan Ujar Craig dikutip dari Daily Star pada hari Sabtu 9 April 2022 Inggris sudah pasti tidak akan ada lagi Imbuhnya Terima kasih telah menonton!